Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang bagi para panelis dan juga para partisipan yang hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh bisnis Indonesia pada siang hari ini. Ada pun tema yang akan kita bahas pada webinar kali ini adalah penerapan pembelajaran tetap muka yang sehat dan aman. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah sudah mulai melakukan kebijakan untuk pembelajaran tetap muka meskipun terbatas. Kepada seluruh partisipan, kami harap untuk selalu menerapkan 5M serta 3T dan juga melakukan vaksinasi agar selalu sehat dari COVID-19. Baiklah, untuk mempersikat waktu, saya akan memperkenalkan para panelis yang sudah hadir di siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Muhaymin, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Selamat siang Pak Muhaymin. Selamat siang Mas Rahmat, Bu Dr. Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian yang kedua ada Dr. Dina Koniasi. Beliau adalah dokter anak di rumah sakit, ibu dan anak, saya ibu di Kota Balikpapan. Selamat siang Dr. Dina. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhaymin. Iya siang Bu Dr. Dina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke. Baik, langsung saja untuk sesi yang pertama. Kami persilahkan Bapak Muhaymin, mungkin bisa menyampaikan paparannya yang terkait dengan pembelajaran tetap muka, terbatas, bagi si usiswa-siswi yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Oke. Pak Muhaymin, boleh waktu dan tukar kami persilahkan Pak. Iya, saya belum siapkan share screen, tapi sambil jalan kali ya nanti. Baik Pak. Karena materi saya tidak semenarik punyanya Bu Dr. Dina gitu, tapi sambil jalan aja nanti, sambil disiapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Mas Rahmat, Bu Dr. Dina. Nah, jadi saya langsung saja bahwa sesuai dengan edaran empat menteri, bahwa daerah-daerah kabupaten, kota, dan provinsi yang boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran tetap muka adalah mereka yang berada di PPKM level 3, level 2, dan level 1. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa Balikpapan kondisinya saat ini sesuai dengan Indagri nomor 843, kita sudah berada di level 2. Sehingga keluarlah surat edaran wali kota nomor 300 di 3358 tentang pelaksanaan pemberlakuan PPKM level 2, di mana di sana juga ada ketentuan bahwa pembelajaran tetap muka boleh dilaksanakan secara terbatas. Nah, atas dasar surat dari wali kota tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatur secara teknis. Jadi, kita mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan nomor 420-35584, dikebut tentang pelaksanaan pembelajaran tetap muka terbatas pada PPKM level 2 di kota Balikpapan. Nah, intinya ada beberapa hal yang dilakukan pada saat pembelajaran tetap muka di level 2 ini. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan, nanti ada kaitannya juga dengan Dr. Dina. Bahwa sampai saat ini, prosentase guru kita yang sudah dilaksanakan vaksin, Mas Rahmat dan Bapak-Ibu sekalian, itu guru dan tenaga kependidikan kita sudah 97%. Jadi, memang ada yang tidak dipaksin karena mungkin karena kormobit, atau memang karena keyakinan tertentu ya sehingga tidak dipaksin. Tapi secara umum, fasilitas dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sudah diberikan. Jadi, guru kita mulai dari paut, kemudian TK, SD, bahkan SMA, SMK itu prosentasenya sudah 97%. Kemudian sampai kemarin, pelaksanaan vaksin yang dilaksanakan di sekolah kita, di SMP, karena kewenangan saya selaku Kepala Dinas ada di bidang paut, SD, dan SMP. Itu sudah 70%. Kemudian yang untuk prosentase masyarakat nanti bisa dikoreksi oleh Dr. Dina, kalau data saya salah, kemarin saya koordinasi dengan Bu Dio, itu sudah 68%. Sehingga, Alhamdulillah, pelaksanaan PPKM kita, PTM kita terbatas bisa dilakukan. Nah, panduan kami juga sudah mengeluarkan untuk pelaksanaan PTM terbatas di seluruh Satuan Pendidikan di Kota Balikpapan. Jadi, mulai dari paut, kemudian dari SD, bahkan dengan SMP. Termasuk di dalamnya adalah Satuan Pendidikan Nonformal. Ada beberapa hal yang sangat spesifik yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran tata pemuka itu dilaksanakan hanya satu minggu dua kali. Jadi, misalnya ada SD kelas 1 sampai dengan kelas 6, maka mereka hanya masuk itu dalam satu minggu dua kali. Karena memang kita masih masa transisi dari PPKM level 4 ke PPKM level 2, sampai menuju ke New Normal. Nah, dilakukan dua minggu sekali ini, misalnya ada kelas 1, kelas 2 itu masuknya di hari Senin dan Selasa, maka kelas 3, 4, 5, 6-nya mereka melaksanakan pembelajaran secara daring. Begitu juga pada saat kelas 3, kelas 4 itu melaksanakan kegiatan PTM terbatas, maka kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 itu melaksanakan secara daring. Sehingga kapasitas sekolah itu hanya sepertiga dari jumlah yang ada. Nah, kemudian untuk kegiatannya ini sesuai dengan panduan kita dan juga edaran kita, maksimum hanya boleh diisi 50 persen. Jadi, peserta didik misalnya dalam satu kelas SD itu ada 28 sampai dengan 30 orang, maka yang boleh mengisi dalam satu kelas itu hanya 14 atau 15 orang. Sedangkan SMP, kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 32 atau 34 orang, maka yang bisa mengisi hanya 50 persennya, yaitu sekitar 16 atau 17 orang. Nah, kemudian untuk PAUD, itu agak beda, karena PAUD ini anak-anak memang sangat rentan juga, maka pelaksanaan PTM terbatasnya tidak 50 persen maksimal, tapi hanya 33 persen. Atau kalau kita hitung dalam satu kelas itu maksimal hanya boleh diikuti oleh 5 orang. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada ketentuan-ketentuan jam mengajarnya. Jadi, untuk jenjang PAUD, mereka hanya boleh selama PTM terbatasnya paling lama dalam satu kali pertemuan hanya 1 jam atau 60 menit. Sedangkan untuk yang SMP, itu hanya boleh maksimum 3 jam atau 180 menit. Sedangkan yang SD, itu hanya boleh maksimum 2 jam atau sekitar 120 menit. Nah, kemudian di sela-sela waktu pergantian itu ada waktu jeda 5 sampai dengan 10 menit untuk mempersiapkan guru masuk, atau juga anak-anak istirahat sejenak, supaya tidak jenuh. Nah, kemudian 1 jam pelajaran maksimum adalah 40 menit. Kalau biasanya diisi 45 menit, berarti hanya boleh 40 menit. Nah, bisa kita hitung kalau misalnya dulu dalam kondisi normal, anak-anak itu belajar ada sampai dengan 6 jam pelajaran, berarti 45 dikali ke 6. Tapi kalau selama PTM terbatas ini, kalau SMP berarti dia maksimal hanya boleh 3 jam pelajaran, berarti 3 kali 40 menit. Sedangkan yang untuk SD, dia hanya boleh maksimum 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian panduan pembelajaran di PPKM level 2 ini juga mengikuti ketentuan dan saran yang ditetapkan oleh gugus tugas melalui dinas kesehatan. Anak-anak tidak ada jam istirahat, mereka ketemunya hanya di dalam ruangan. Kemudian kantin juga tidak boleh buka dan tidak ada kegiatan di luar ruangan atau kegiatan ekstra kurikuler. Nah, kemudian yang lebih penting, bahwa 6 daftar periksa yang menjadi syarat untuk pembelajaran tetap muka juga harus dipenuhi. Jadi, harus terdapat sarana protokol kesehatan. Misalnya, di sekolah itu ada masker cadangan, kemudian ada termogan, kemudian sarana cuci tangan dan hand sanitizer, setelah mengoptimalkan tim gugus tugas COVID yang ada di sekolah. Jadi, perlu saya sampaikan Pak Seramat dan Bu Dina, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sampai saat ini, masing-masing sekolah itu sudah ada tim gugus tugas ini. Nah, tim gugus tugas inilah yang melaksanakan pemantauan, pelaksanaan kegiatan PPKM terbatas yang ada di sekolah. Sehingga semua bisa dipantau dengan maksimal. Nah, kemudian, pengecekan serana protokol kesehatan juga harus dilakukan setiap saat. Misalnya, H-1 selesai pelaksanaan pembelajaran PTM terbatas, maka sekolah harus membersihkan kondisi ruangan. Termasuk misalnya sekolah yang 2 SIP atau double SIP. Selesai di SIP pertama, mereka harus membersihkan dulu, menyemprot ruangan dulu, kemudian dilakukan oleh yang SIP berikutnya. Karena memang ada sekolah-sekolah yang besar, yang jumlah muridnya banyak, dia tidak bisa melaksanakan PTM ini dengan 1 kali SIP. Sehingga dilaksanakan 2 kali SIP, sehingga higienitas ruangan, kemudian sterilisasi juga harus dilakukan. Kemudian, yang lebih penting lagi adalah peserta didik itu diantar dan dijemput orang tua, khususnya yang untuk SD. Jadi, salah satu syarat untuk PTM terbatas ini, kita minta kepada orang tua untuk menjemput putra-putrinya pada saat mereka memilih untuk melaksanakan PTM. Nah, sedangkan yang untuk paut atau TK, orang tuanya menunggu di sekolah. Bagi yang belum dipaksin orang tuanya, mereka tidak boleh menunggu di area anak-anak itu belajar kegiatan di PAU. Tetapi kalau misalnya sudah, mereka dipersilahkan. Nah, kemudian peserta didik juga membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, karena memang kantin tidak buka yang ada di sekolah. Itu panduan-panduannya. Nah, kemudian pembelajaran bagi satuan pendidikan, yang rombelnya banyak, diatur secara bergantian. Jadi, kami sudah sampaikan misalnya ada sekolah yang double shift, karena jumlahnya banyak, maka jam masuk dan jam pulangnya tidak dilakukan bersamaan. Karena waktu yang kita berikan untuk pembelajaran tatap muka ini adalah dari jam 7.30 sampai jam 12.00. Nah, bisa jadi ada yang masuknya jam 7.30, nanti pulangnya jam setengah 10, misalnya untuk SD, kemudian nanti dia shift kedua, jam 10, kemudian masuknya, kemudian pulangnya jam 12, sehingga terjadi double shift. Tapi kalau yang satu shift saja, mereka diatur saja. Misalnya antaranya kelas 1.1 dan kelas 1.2, bisa dikasih range 15 menit atau dengan 30 menit, supaya nanti pada saat orang tua mengantar dan menjemput, itu waktunya tidak bersamaan, sehingga tidak terjadi kerumunan di area sekolah. Kemudian yang lebih penting lagi, sesuai dengan saran dari Dinas Kesehatan juga, gila mana ada dalam satu keluarga itu yang terkonfirmasi, atau katakanlah misalnya positif COVID, maka walaupun peserta didiknya dalam keadaan sehat, tidak diizinkan untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi misalnya dalam satu keluarga, ada ayah, ibu, adik, kakak, paman, misalnya dalam satu rumah itu ada yang positif, maka anak-anak atau peserta didik tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kemudian, sama juga ini berlaku bagi tenaga kependidikan kita. Jadi saya katakan, Mas Rahmat, bahwa tenaga kependidikan kita baru 97 persen, itu yang sudah dilakukan vaksin. Nah, mereka yang belum vaksin, memang kita minta dan kita sarankan kepada sekolah agar mereka mengajar dengan jaring atau PJJ. Jadi tidak ketemu dengan peserta didik kita. Nah, dengan begitu, tentu juga ada semacam safety yang dilakukan di masing-masing ruang kelas. Karena anaknya sudah dipaksin, yang SMP, kemudian juga gurunya sudah dipaksin. Nah, begitu juga yang SMP, karena kita yang sudah dipaksin itu sekitar 70 persen, maka kita sudah sarankan kepada sekolah yang boleh mengikuti PTM terbatas adalah anak-anak kita yang sudah dilakukan vaksin. Tetapi yang belum kita minta untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau melaksanakan daring dari rumah. Nah, kemudian yang lebih penting, materi yang disampaikan adalah materi yang esensial, atau materi yang memang sulit dilaksanakan pada saat melaksanakan pembelajaran secara daring. Misalnya matematika, IPA, fisika, nah itu memang sulit, tidak bisa dilakukan dengan daring, sehingga itu bisa dilakukan pada saat melaksanakan pembelajaran tetap muka. Nah, kalau pembelajaran daring adalah materi-materi yang non-esensial. Dengan begitu, maka tidak ada keluhan dari orang tua bahwa pembelajaran tetap muka itu ada manfaatnya. Karena memang anak-anak yang sulit menerangkan dengan cara daring, misalnya pembelajaran itu berhitung, ada rumus-rumus, nah dengan tetap muka itu bisa dilakukan semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, kemudian, ini yang lebih penting juga di surat kami, di edaran kami, nanti ini pasti sejalan juga dengan Bu Dina, bahwa PTM akan dihentikan bila di satuan pendidikan itu terdapat misalnya yang terkonfirmasi positif. Nah, panduan dari Kementerian Kesehatan juga sudah jelas. Misalnya, dalam satu sekolah itu terkonfirmasi positif 5%, katakanlah, maka dalam satu sekolah itu semua dihentikan selama 14 hari. Jadi, diliburkan dulu, kemudian dilihat perkembangannya, nanti boleh dilaksanakan kembali bila situasi sudah selesai dimelaksanakan karantina. Tapi kalau 1-5%, misalnya dalam satu sekolah saja, yang misalnya ada dalam satu kelas yang terkonfirmasi positif, maka kelas itu saja yang diliburkan, tapi kelas lainnya tidak. Nah, kemudian, kalau misalnya hanya ada satu orang saja yang misalnya positif, maka dalam satu kelas misalnya ada 15, maka yang isolasi mandiri hanya satu orang, tapi yang sisanya tetap melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi, tahapan-tahapan itu juga kami lakukan dalam rangka supaya semua anak-anak merasa aman dan terlindungi. Nah, kemudian, pelaksanaan PTM juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Misalnya, kita juga meminta kepada orang tua membawa hands-on-and-taser dari rumah juga, kemudian membawa masker cadangan, walaupun pembelajarannya hanya dilakukan selama 2 atau 3 jam. Nah, dengan begitu, tentu sekolah ini juga melakukan komunikasi dengan fasilitas pelayanan terdekat, yaitu misalnya puskesmas yang ada di masing-masing sekolahnya. Nah, kami juga menyampaikan kepada Satuan Pendidikan, bagi mereka yang melaksanakan PTM terbatas, harus berkoordinasi dan bersurat kepada puskesmas terdekat, sehingga kalau ada apa-apa bisa dilakukan deteksi sejak awal. Nah, kita bersyukur pelaksanaan PTM terbatas kemarin yang kami lakukan, monitoring yang dilakukan oleh Kelurahan, Kecamatan, Babinsa, Babin Kamtipmas, bahkan dari puskesmas sudah berjalan. Dan Alhamdulillah, selama 1 hari dan 2 hari ini, semua berjalan sesuai dengan paduan dan perdoman yang kita berikan kepada seluruh Satuan Pendidikan. Nah, kemudian juga kita minta fungsi di sekolah itu memaksimalkan UKS yang ada di sekolah. Misalnya pada saat datang dicek suhunya anak-anak itu dalam kondisi batuk, dalam kondisi panas, atau dalam kondisi pilek, sudah pasti kita minta agar anak itu dijemput kembali oleh orang tuanya dan tidak boleh melaksanakan atau melanjutkan pembelajaran PTM terbatas yang dilakukan di sekolah. Supaya tidak terjadi penularan dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian dari beberapa hal itu di PTM terbatas ini juga ada tiga hal yang kita lakukan. Misalnya untuk pendidik atau guru. Guru dipaksin sesuai dengan persyaratan guru saat PTM terbatas. Jadi, semua guru yang mengajar itu adalah guru yang sudah dipaksin. Minimal dia sudah dipaksin satu kali. Tapi rata-rata kalau guru kita di balik papan itu sudah dipaksin sebanyak dua kali. Kemudian, guru berusaha keras berada tasi dengan teknologi. Karena kan selama ini kan guru mengajarnya dengan daring. Nah, tiba-tiba saja harus melaksanakan dengan PTM. Nah, jadi harus memampu menguasai kombinasi antelah pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Kemudian, guru juga diminta untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Sehingga apa-apa materi yang disampaikan itu tidak membosankan. Kemudian, anak-anak juga bisa mengikuti dengan maksimal. Nah, guru juga diminta aktif mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, seminar, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi khususnya di era new normal yang terjadi di kita. Kemudian, yang lebih penting lagi kepada orang tua. Nah, orang tua diminta untuk mengantar dan menjemput dan memastikan putra-putrinya belajar di sekolah. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa salah satu syarat PTM kita khususnya yang SD Bapak Ibunya menjemput kemudian mengantar. Nah, kemudian juga setelah itu meninggalkan putra-putrinya di sekolah nanti dijemput lagi dengan waktu yang ditentukan. Supaya anak-anak kita tidak berkumpul diurkrumun dan bermain dengan teman-temannya. Nah, kalau misalnya ada kesepakatan dan pernyataan orang tua bersedia mengantar dan menjemput maka kita memperkenalkan putra-putrinya untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tata pungka terbatas di sekolah. Kemudian bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru terutama mengenai kesehatan putra-putrinya. Jadi, tidak boleh membohongi kalau misalnya anaknya panas anaknya pilek atau misalnya habis keluar kota kita minta anak-anak itu istirahat di rumah saja. Jadi, tidak boleh mengikuti PTM. Karena kita harapkan anak-anak yang datang ke sekolah memang dalam kondisi sehat dalam kondisi bugar kemudian tidak habis dari luar kota. takutnya nanti terkonfirmasi virus yang ada. Nah, sehingga orang tua juga harus jujur memberikan riwayat kesehatan putra-putrinya. Kemudian orang tua juga harus bisa menjadi contoh bagi putra-putrinya untuk penguatannya. Nah, artinya kalau misalnya orang tua ini mampu memberikan contoh teladan yang baik tentu putra-putrinya juga semangat mengikuti pembelajaran PTM. Kemudian aktif mengikuti kelas orang tua. Nah, Mas Rahmat dan Bu Dina selama ini sekolah-sekolah pada saat pembelajaran daring maupun belajaran tetap buka itu memaksimalkan kelas orang tua. Nah, kelas orang tua itu berisi dengan guru kelas atau wali kelas yang informasikan semua kejadian di sekolah semua proses belajar di rumah sampai dengan kita melaksanakan PTM. Nah, bahkan PTM terbatas ini salah satu syaratnya adalah kalau ikut harus ada persetujuan dari orang tua bahwa mereka mengikuti PTM terbatas. Tapi kalau misalnya orang tua tidak setuju untuk PTM tidak boleh dipaksa. Jadi tetap harus diberikan layanan pembelajaran secara daring atau secara PGG. Nah, kemudian bagi peserta didik juga dengan walaupun kondisi kita di PPKM level 2 kita minta tetap membawa masker tetap membawa masker cadangan nah, ini juga melatih siswa untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi tidak boleh abai seperti pesannya Pak Wali pada saat melakukan peninjauan kita tidak boleh euforia yang berlebihan situasi kondisi PPKM level 2 ini tetap kita syukuri tetap kita juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat kemudian terbiasa memakai masker dengan benar kita sudah sampaikan anak-anak tidak boleh menggunakan masker yang dari bahan skuba menggunakan masker kesehatan yang tiga lapis kemudian juga sekolah juga menyediakan masker cadangan jadi manakala ada peserta didik yang dilihat tidak menggunakan masker sesuai dengan standar dinas kesehatan maka kita minta sekolah memfasilitasi untuk mengganti masker peserta didiknya kemudian pada saat masuk mencuci tangan pakai sabun mempersiapkan hand sanitizer kemudian dicuci tangan di air yang mengalir nah sebelum kita melaksanakan PTM kemarin semua sekolah kita minta kerja bakti dari Jumat hari Sabtu hari Minggu mengecek kembali apakah termogannya berfungsi apakah hand sanitizer masih ada kemudian apakah washtapelnya itu airnya mengalir atau tidak sehingga nanti anak-anak pada saat masuk sudah dalam keadaan siap untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari dinas kesehatan kota balikpapan kemudian menjaga jarak pada saat proses sesuai dengan ketentuan jarak antar tempat duduk kalau dulu itu mereka duduk bisa berdua maka dalam satu meja panjang dan dua kursi hanya diisi oleh satu peserta didik dengan jarak minimal itu adalah satu setengah meter antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain sehingga mereka juga duduknya itu juga siksak seperti itu baru keluar sudah-sudah slide-nya sambil jalan saja kemudian menjauhi kerumunan tidak boleh melaksanakan atau menjauhi kerumunan mereka tidak boleh berkumpul tidak boleh juga dekat dengan teman-temannya sehingga pada saat ulang antar kelas satu dengan yang lain itu diatur misalnya kelas satu keluarnya jam 10 nanti kelas dua misalnya ada keluarnya jam 10 lewat 10 atau lewat 15 sehingga tidak terjadi kerumunan dan diharapkan orang-orangnya sudah memang menunggu di depan kemudian membatasi mobilisasi dan interaksi jadi yang banyak mobile hanya guru yang ada di sekolah saja sedangkan peserta didiknya itu tidak melaksanakan pertemuan jadi tidak melakukan komunikasi secara berlebihan kecuali pada saat makan nah yang lebih penting lagi ini juga perlu diketahui bahwa selama pelaksanaan PTM terbatas ini peserta didik kita ini di sekolah di saat pendidikan itu tidak boleh menyalakan AC jadi mereka hanya membuka suhu dan ventilasi jadi dari pengamatan kita memang ada beberapa sekolah yang ventilasi udaranya itu memang kurang bagus sehingga kalau dibuka jendelanya juga agak panas situasi dan kondisi yang ada di dalam ruangan ini juga menjadi catatan dan perhatian kami tapi kalau karena mereka terbiasa sekolah-sekolah ini menggunakan AC sehingga pada saat kita melaksanakan PTM terbatas kemudian mengganti dengan kipas atau membuka dengan jendela ya anak-anak yang biasanya sekolahnya dengan AC menjadi kepanasan tapi sejauh ini semua berjalan dengan maksimal dan bisa kita laksanakan dengan baik jadi seperti itu Mas Rahmat yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas yang sudah kita laksanakan mulai kemarin nanti insya Allah sampai dengan hari Jumat dan Sabtu kita akan evaluasi kembali termasuk juga kami nanti mohon masukan dari puskesmas-puskesmas yang melaksanakan monitoring di sekolah-sekolah kami sehingga kekurangan apapun akan kita lakukan tapi intinya selama kita masih berada di PPKM level 2 bahkan level 1 PTM ini akan kita laksanakan dengan evaluasi-evaluasi yang lebih baik lagi tapi manakala mudah-mudahan jangan terjadi manakala misalnya ada yang positif maka dihentikan atau misalnya kita naik levelnya tentu juga kita hentikan tapi kalau melihat situasi dan kondisi yang ada dan tren vaksin yang sudah dilakukan kami sangat yakin mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang ketat kemudian dengan kesadaran para orang tua untuk menyiapkan peserta didiknya mengikuti PTM terbatas mudah-mudahan semua berjalangan dengan harapan sesuai dengan harapan kami dan sesuai dengan panduan tenis yang kami berikan di seluruh satuan pendidikan bahwa PTM terbatas itu sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan standar protokol kesehatan saya rasa sementara itu Mas Rahmat yang bisa saya sampaikan Bu Dokter Dina nanti tohon mohon-mohon juga kami diberi masukan terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas di Kota Balikapan terima kasih nanti sambil menunggu masukan dari yang lain saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih di Q&A mengatakan di Q&A nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Oke Dokter Dina mungkin bisa disampaikan paparannya kepada teman-teman partijif mangon Baik saya izin subscribe Screen dulu. Saya lihat screen screen ya, Pak. Belum muncul, dong. Oh, belum. Gak apa-apa, belum muncul. Saya terlambat, Pak, tadi. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Baik, terima kasih, Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Muhyimin, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat Pak Rahmat, dan seluruh pimpinan dan jajaran dari bisnis Indonesia, hari ini terutama kita sangat bahagia sekali karena kita berada di PPKM level 2 yang tentunya akan berimbas pada salah satu kegiatan proses belajar-mengajar, termasuk anak saya juga, yang mulai kemarin juga sudah mulai pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka, saya kira Pak Muhyimin sudah banyak menjelaskan teknisnya, maka tugas saya di sini adalah bagaimana saya menyiapkan anak-anak kita bagaimana tetap memiliki status kesehatan dan kecerdasan yang optimal di era pandemi ini di masa pembelajaran tatap muka ini. Baik, sebelumnya saya akan mereview kembali. Saya kira kita sudah hafal sekali bahwa kita berada di era pandemi. COVID-19 ini sejak tahun Maret 2020 karena coronavirus SARS-CoV-2 yang ditemukan di Tiongkok, yang pada saat itu kita dikejutkan dengan kasus pneumonia yang dalam waktu tiga hari, kasusnya meningkat dan bahkan hingga mencapai ribuan. Hingga saat ini kita masih berada di pandemi itu. Pandemi ini tentunya mengakibatkan banyak sekali peningkatan angka penyakit, morbiditas, dan mortalitas, bahkan angka kematian yang sangat besar. Dan data terakhir yang saya coba update dari WHO, secara global per tanggal 11 Oktober 2021 kita dihadapkan pada kasus COVID sebesar 237 sekian kasus dengan angka kematian sekitar 4.842.000 kasus untuk semua range umur. Artinya untuk anak maupun dewasa, dan Alhamdulillah di 9 Oktober 2021 tercatat telah masuk 6.364.000.000 dosis vaksin. Tentunya angka ini sangat membagikan buat kita semua dan harapan kita segera terbentuk heart immunity. Sebenarnya bagaimana sih cara virus COVID ini menyebar? Ini penting karena ini salah satu bagian dari cara kita, upaya kita untuk melakukan pencegahan. Kita tahu bahwa virus ini sangat menular. Mulai dari orang ke orang ketika dia berbicara, ketika dia batuk, apalagi dia bersin, maka percikan virus ini akan segera menyebar, kemudian bisa pula penularan ini via udara atau melalui komit. Komit itu misalnya muntah. Nah itu biasanya ketika kita terpajang 1-5 hari, sekitar 5-6 hari, maka kita akan muncul di jalan pertama atau sekitar 1-14 hari semenjak kita mulai terpajang dengan virus tersebut. Berikut adalah gambaran secara keseluruhan bagaimana kasus ini menyebar di seluruh dunia, terutama termasuk kita di wilayah Asia Tenggara. Kita di warna ungu ya, di mana kasus kematiannya sudah mencapai 40.000 kasus. Ini data terakhir yang bisa kita akses di WHO. Ini adalah data dari United States, di mana angka COVID pada anak-anak ini cukup besar. Dia mencapai 26,7 persen kasus. Jadi dari populasi anak seluruh dunia tahun 2019 tercatat 75 juta anak, dan di antaranya 16,2 persen itu tercatat anak-anak kita terinfeksi COVID-19 ini. Atau sekitar 7.800 kasus per 100.000 anak. Bagaimana data di Indonesia? Untuk di Indonesia, 1 dari 8 pasien yang positif COVID-19 ternyata dia adalah anak-anak. Kita tahu anak-anak adalah termasuk kelompok rentan. Kelompok rentan untuk terfaktor resiko tinggi, dan juga kita tahu anak-anak adalah generasi kita. Kita bisa bayangkan dari 8 pasien positif COVID-19 adalah anak, dan dari 100 pasien COVID-19 anak, satu orang itu meninggal. Tentunya angka ini sangat mirip sekali. Berikut adalah data yang bisa kita akses dari Kemenkes, di mana range umur yang terkena mulai dari bayi 0 hari sampai dengan 18 tahun. Itu adalah range usia anak. Nah, ternyata dari berbagai penelitian, kalau kita lihat berbagai penelitian multi-center, ternyata angka kematian ini tinggi, itu apabila anak tersebut memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Nah, penyakit komorbid atau bawaan apa sih yang seringkali menyebabkan tingkat sakitnya menjadi berat atau bahkan mengakibatkan kematian, ini ada beberapa suatu penelitian systematic review atau meta-analisis, itu didapatkan bahwa anak dengan diabetes type 1, anak dengan obesitas, hipertensi, anak dengan riwayat epilepsi, atau dia penyakit jantung bawaan, atau penyakit yang lain, ternyata itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi terkena COVID dan tentunya dengan bijela yang lebih berat. Kenapa hal ini saya sampaikan? Karena data-data inilah yang menjadi tolak utur kita, yang sedikit memaksa kita dalam tanda kutip untuk menghentikan komorbid ini, gimana caranya? Supaya tidak ada, sehingga anak kita bisa lebih survive lagi untuk melawan, atau bahkan kita harus cegah, supaya anak kita tidak terinfeksi virus COVID ini. Nah, ini beberapa contoh saja, kita akan skip. Nah, yang paling penting adalah, yang paling sering kita temukan saat ini, adalah efek dari COVID itu sendiri, yaitu long COVID. Long COVID adalah, gejala infeksi COVID yang masih dirasakan lebih dari 12 minggu, setelah dia terinfeksi COVID. Jadi, dia sudah dinyatakan sehat, dinyatakan negatif, tapi efek itu masih terasakan. Nah, itu gejala-gejala yang sering dialami, yang juga masih sering datang pasien itu, adalah antara lain, dia suka lelah, anaknya gampang lelah, sesak nafas masih sering muncul, kemudian anak kita sering mengeluh, nyeri dada, jantungnya berdebar, bahkan anak-anak bisa mengalami gangguan tidur, bahkan bisa terjadi depresi, kecemasan, gangguan konsentrasi, memori, dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi proses belajarnya nanti. Dan gejala ini biasanya terasa berat setelah dia, saat dia beraktifitas. Untuk itu, marilah kita cegak COVID ini. Sebenarnya ini sudah banyak sekali dilakukan, tapi kita harus mengingat kembali, terutama masa PTM ini, kita sebagai orang tua, kita adalah yang pertama kali, kita yang punya banyak waktu di rumah untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama tentunya, paling sering, dan Pak Kepala Dinas juga tadi sudah menyampaikan bahwa penggunaan masker, bahkan masker disediakan di sekolah. Karena ini adalah kunci nomor satu untuk menghentikan penyebaran dari virus ini. Pakai masker, tidak hanya untuk melindungi diri, tapi tentunya melindungi orang lain. Nah, menggunakan masker ini yang terkadang kita masih, atau masih banyak kita temukan kesalahan. Yang pertama adalah, untuk kita harus menggunakan masker secara baik yang benar. Sayang dong, maskernya sudah ada, sudah disediakan lagi di sekolah. Tapi, karena cara pemakaian yang salah, maka proses penularan juga masih berlangsung. Yang pertama, cuci tangan dulu, sebelum dan sesudah menggunakan masker. Pakai masker, menutupi hidung, mulut, dan juga dagu. Terkadang, kita tidak sengaja maskernya keturun, masker kebuka, jadi hidungnya kelihatan sedikit ya. Terus, hindari menggunakan masker, menyentuh masker saat kita pakai. Jadi, jangan sentuh permukaan masker. Kita hanya boleh, pada saat melepasnya, hanya boleh menyentuh talinya. Kalau kita sengaja, atau tidak sengaja menyentuh permukaan masker, maka harus segera cuci tangan. Dan kita, sekali lagi, orang tua, murid adalah role model terbaik, contoh yang terbaik buat anak-anak semua. Ini gambar yang beberapa sering kita lupakan. Masih banyak sering kesalahan yang terjadi. Buka pakai masker sih, tapi kadang keturun ya, sampai hidungnya kebuka, atau bahkan taruhnya di bawah dagu. Tentunya tidak boleh. Jangan gunakan masker apabila dia longgar. Bahkan kalau dia basah. Kalau longgar, atau dia akan naik sedikit, maka itu virus juga masih bisa masuk ke dalam terhirup oleh kita. Berikutnya pencegahannya adalah kita mengenal namanya etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin sebenarnya sudah lama dipaparkan dari Kementerian Kesehatan. Dan ini harus kita ingat kembali. Jadi ketika batuk, tolong maskernya, gunakan masker, atau menutup dengan tisu. Atau kalau kita tidak punya. Keduanya saat itu, kita bisa menutupnya dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Dan jangan lupa setelah itu, kita harus mencuci tangan. Nah, ini adalah metode pencegahan yang kedua. Jaga jarak. Nah, ini tadi Pak Mohamin juga sudah menjelaskan. Di sekolah-sekolah sudah diatur dengan kapasitas 50 persen ya Pak. Kalau tidak salah, dengan ventilasi yang baik. Jadi memang untuk resiko penularan yang rendah. Itu adalah apabila kita menjaga jarak, menggunakan masker, dan di dalam ruangan dengan ventilasi yang baik. Maka resiko penularan akan menjadi status yang rendah. Jaga jarak berapa sih yang kita gunakan? 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter ini bukan hanya tiba-tiba nih maunya 1 meter enggak. Ini berdasarkan dari beberapa penelitian, seberapa jauh kan virus itu ketika dia dipercikkan, dia bisa menyentuh atau menularkan ke orang di sekitar kita. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 meter. Ini tadi yang saya sempat singgung. Resiko penularan ini dia akan menjadi hijau atau rendah apabila kita berada di tiket okupansi yang rendah, kemudian kita menggunakan masker dengan pantak yang tidak terlalu lama. Terus kita berada, kalau misalnya di outdoor dengan ventilasi yang baik, itu pasti resiko penularannya sangat rendah. Di sekolah-sekolah pembelajaran tentunya dia di ruangan yang tertutup. Ruangan yang tertutup dan dengan ventilasi yang baik, dengan menggunakan masker, dan pertemuan atau tetap muka yang tidak terlalu lama, tentunya dia akan berada di zona hijau atau resiko penularan yang rendah. Berikutnya adalah cara mencuci tangan dan diinspeksi ruangan. Kita seringkali membuat aturan cuci tangan, bersihkan ruangan. Tetapi apakah kita sudah tahu betul bahwa mencuci tangan juga punya aturannya? Mencuci tangan berdasarkan dari WHO itu adalah 6 langkah mencuci tangan. Baik kita mencuci tangan dengan sabun maupun kita melakukan hand-dram dan menggunakan hand sanitizer. Yang pertama adalah tentunya kita basahi dan kita harus membersihkan permukaan. Permukaan tangan seperti yang digambar. Berikutnya adalah kita gosok area punggung. Jadi permukaannya dulu, kemudian area punggungnya, area punggung tangan kita. Kemudian setelah itu di sela-sela jari juga harus dibersihkan. Berikutnya adalah mengunci tangan. Kemudian kita gosok di area ibu jari dan kita memutar di ujung jarinya. Ini adalah 6 langkah mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Kalau kita menggunakan sabun, lamanya sekitar 40-60 detik. Tapi ketika kita menggunakan hand sanitizer, itu sekitar 20-30 detik. Ini adalah metode mencuci tangan. Hal yang sederhana, tapi ini sangat berarti untuk menghentikan proses penularan penyakit. Selain itu, proses disinfeksi ruangan. Paling sering kuman itu terdapat di gagang pintu. Nah, ini hati-hati. Yang paling, kadang kita lupa ya membersihkan. Kadang kita sibuk membersihkan permukaan meja, permukaan kursi, tetapi di gagang pintu kita lupa untuk membersihkannya. Padahal di situ juga banyak sekali ditemukan kuma atau virusnya nempel di situ. Nah, lamanya virus menempel di permukaan itu tergantung dari bahannya. Jadi, kalau dia di permukaan yang tembaga, dia bisa bertahan kurang lebih 1 jam. Kalau di permukaan kardus, kertas itu sekitar 3 jam virus itu akan bertahan. Dan untuk di stainlessis, sekitar 6 jam. Dan di plastik yang agak lama, sekitar 7 jam. Jadi, hal-hal ini menjadi dasar untuk kita melakukan desinfeksi tempat atau ruangan kita. Berikutnya adalah yang paling penting adalah vaksinasi. Kita bersyukur sekali, terutama di Balikpapan. Ini proses vaksinasinya luar biasa sekali. Sehingga kita mudah-mudahan bisa segera mendapatkan yang namanya herd immunity. Nah, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sudah mengeluarkan rekomendasi tentang vaksinasi COVID ini untuk anak dan remaja. Vaksinasi ini boleh diberikan pada anak di atas 12 tahun. Kemudian diberikan sebanyak 2 dosis dengan jarak selama 1 bulan. Sebanyak 0,5 cc yang disuntikkan di lengan ya, di lengan atas. Karena targetnya adalah di dalam otak. Kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih dan memenuhi atau mematuhi panduan dari imunisasi. Karena imunisasi ini banyak panduannya ya, dan itu harus kita ati. Kemudian efek samping vaksin itu pasti ada. Mulai dari efek samping ringan hingga berat. Mulai dari nyeri, bengkak, kemerahan di tempat suntikan, hingga bisa mengalami demam, nyeri kepala, mual atau lemas. Saya kira ini efek samping yang hampir bisa terjadi di seluruh jenis vaksin, bukan hanya COVID saja. Jadi, tidak perlu khawatir, ini adalah bagian dari usaha kita, di mana kita memasukkan COVID-nya ini, tiga vaksinnya ini, dalam tubuh kita. Dan kita ingin tubuh kita merangsang kegebalan tubuh untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa, orang tua semuanya, tolong dilihat lagi imunisasi anak kita, statusnya gimana. Selengkapi imunisasi anak kita, mulai dari, di mana lah, imunisasi ini sudah ada panduannya, mulai dari bayi baru lahir hingga anak 18 tahun. Dan untuk anak usia sekolah, saya fokus di umur 5 sampai 18 tahun. Di situ ada, jangan lupa, kita harus memberikan vaksin DPT, kemudian ada vaksin MR, mudah-mudahan program bias tidak, masih berjalan ya, selama proses di pandemi ini, mudah-mudahan cakupannya tidak turun. Kemudian, vaksinasi berikutnya adalah, untuk anak sekolah itu ada influenza. Influenza itu bisa kita berikan vaksin tiap tahun. Jadi, setiap tahun itu harus divaksin, sebenarnya anak-anak kita itu dengan vaksin influenza, supaya kalau dia kena flu-like sindromenya, vijalanya tidak akan seberat, dibandingkan anak-anak yang tidak tervaksin. Berikutnya, yang paling penting adalah, bagaimana kita menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Kalau kita berbicara kesehatan fisik, berarti kita berbicara masalah pertumbuhan anak kita. Bagaimana nutrisi anak kita? Bagaimana status gizinya dia? Apakah dia gizi baik? Gizi kurang? Apakah obesitas? Obesitas, gizinya lebih bukan berarti itu adalah suatu kelebihan, tetapi justru itu adalah bagian dari suatu penyakit. Untuk itu, makanan bergizi harus kita terapkan, mulai dari karbohidrat, protein, baik protein hewani maupun protein nabati, protein nabati yang bisa kita dapatkan dari PMP, dari tahu maupun protein hewani banyak sekali ya, dari daging telur, daging, dari ayam, ikan banyak sekali. Jadi, kemudian cukupkan buah-buahan dan sayuran. Pastikan proses memasaknya dengan baik dan benar, lauknya dimasak hingga matang, dan hindari penggunaan gula, garam, serta penguat rasa yang berlebihan. Cukupi asupan sayur dan buah. Kenapa? Karena ini adalah sumber dari vitamin dan mineral untuk meningkatkan dietahan tubuh kita dan juga banyak terkandung zat antioksidan di dalamnya. Nah, nutrisi apa sih yang penting untuk mencegah COVID? Saya mencoba merangkum, mengambil dari beberapa rekomendasi yang paling sering kita gunakan dan mungkin teman-teman yang pernah terinfeksi itu paling hafal dengan vitamin yang selalu didapatkan, vitamin C, vitamin D, kemudian ada vitamin E. Gimana vitamin C ini tujuannya untuk meningkatkan dietahan tubuh kita, dia memperbaiki proses epitel, dia menghambat proses refurikasi dari virus. Dosisnya berapa banyak sih? Kalau kita angka kecukupan gizi minimal, itu yang saya tampilkan adalah untuk anak ya, jadi umur 6 sampai 18 tahun, dan dosis ini berbeda untuk laki-laki dan perempuan, dan juga berdasarkan umur. Range vitamin C yang kita gunakan yang kita butuhkan adalah 45 sampai 90 miligram per hari. Tapi ketika kita sakit, vitamin C ini kita butuhkan lebih tinggi lagi. Bisa mencapai 400 miligram sampai 1,8 gram per hari. Nah, bagaimana dengan vitamin E? Vitamin E ini juga, dia memiliki efek antioksidian, dia mempercepat proses penyembuhan. Kita butuhkan, berdasarkan angka kecukupan gizi, kita butuh 35 sampai 55 mikrogram per hari. Dosis terapinya saya tidak campurkan, bukan berarti tidak ada, tetapi masih minimal penelitian yang dilakukan untuk menentukan cut off point dosis yang digunakan berapa. Bagaimana dengan vitamin D? Vitamin D adalah vitamin yang semakin hari ini makin ngetrend, karena ternyata banyak sekali kegunaan vitamin D. Bukan hanya untuk kesehatan tulang, tetapi vitamin D ini banyak ditemukan di hampir seluruh sistem metabolisme tubuh kita. Anak hipertensi, anak obesitas, diabetes, itu ternyata ada hubungannya dengan kadar defisensi atau kekurangan vitamin D. Berapa sih standar yang kita butuhkan? Berdasarkan angka kecukupan gizi, kita membutuhkan 400 sampai 1000 international unit per hari, dan dosis terapinya bisa lebih tinggi lagi, bisa mencapai 1000 sampai 5000 international unit per hari. Begitu pula dengan mineral yang lain, zinc. Zinc paling sering kita dengar. Dia fungsinya untuk memperkuat pertahanan dari membran sel, dan kemudian dia akan merangsang proses imunitas. Kita butuhnya sekitar 5 sampai 11 mg per hari, tetapi ketika kita sakit, misalnya anak kita diare, itu biasanya butuh sampai 20 mg per hari. Begitu pula dengan jat besi. Jat besi paling sering kita gunakan, terutama untuk anak-anak dengan atau bayi berat lahir rendah. Nah hubungannya dengan anak sekolah dan remaja apa? Dari rekomendasi ikatan dokter anak, itu merekomendasikan suplementasi jat besi di atas umur 2 tahun, itu sebesar 1 mg per kg berat badan per hari, yang diberikan selama seminggu 2 kali, selama 3 bulan, tiap tahun seperti itu. Kenapa? Karena ternyata anak-anak kita banyak mengalami defisiensi jat besi. Apa akibatnya kalau mengalami defisiensi jat besi, maka anak-anak kita akan mengalami gangguan konsentrasi, gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangannya, otomatis nilai prestasi sekolah juga akan terganggu. Nah, salah satu pomorbid yang paling sering kita temukan yang tadi saya tampilkan yang memperberat suatu infeksi penyakit adalah gizi lebih dan obesitas. Sengaja saya tampilkan di sini karena ada beberapa anak yang akhir-akhir ini kita ada di konsul dengan pasien yang gagal untuk divaksin karena pada saat dia diperiksa anak itu mengalami hipertensi, tekanan darahnya tinggi. Jadi sekarang hipertensi, diabetes itu bukan lagi penyakit yang hanya terjadi di orang tua, tetapi ini sudah terjadi di masa anak dan remaja. Jadi ada beberapa yang gagal imunisasi karena seperti itu. Ternyata dia hipertensi. Pada saat dia itu kami lacak dan anaknya memang obesitas. Kemudian kita akan lacak lagi apakah ada gangguan. Biasanya kolesterolnya juga terganggu. Dan ternyata memang anaknya obesitas. Nah inilah yang menjadi miris bagi saya sebenarnya karena sudah terjadi di usia anak, usia remaja. Kita bisa bayangkan ketika ini kita tidak atasi apa jadinya nanti masa depannya karena angka kesakitannya pasti akan lebih tinggi. Bagaimana kita mencegah dan menatalaksanakan gizi lebih dan obesitas? Ada beberapa pilar. Yang pertama adalah pola makan yang benar. Pola makan yang benar yang seperti apa? Yang pasti yang terjadwal. Makan besar atau makanan utama 3 kali sehari. Cemilan hanya boleh 2 kali sehari. Nah cemilannya terutama buah segar. Kemudian lama makan tidak boleh lama. Cuma boleh 30 menit. Dan di antara waktu makan diberikan air putih. Berikutnya yang paling penting adalah lingkungan yang nektral. Artinya orang tua tidak memaksa anak untuk makan atau untuk membatasi makan. Prosedur kebutuhan kalorinya pun harus sesuai dengan RDA atau recommended daily allowance atau sesuai dengan kebutuhan kalori anak berdasarkan berat badan ideal anak tersebut. Misalnya anaknya 6 tahun tapi beratnya sudah 45 kilo tentunya itu bukan berat badan ideal bukan anak omersibito. Sehingga kita harus mencari berat badan anak ideal ini sebenarnya berapa sih? Baru kita hitung kebutuhan kalorinya berapa. Kilar yang kedua adalah aktivitas fisik yang benar. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Aktivitas apa sih yang direkomendasikan oleh Tepan Dokter Anak Indonesia? Yang pertama adalah aktivitas aerobik. Baik intensitas sedang maupun intensitas bugar. Intensitas sedang tuh misalnya dia jalan cepat itu boleh tiap hari selama 60 menit. Atau intensitas bugar misalnya dia lari itu paling enggak 3 kali seminggu selama 60 menit. Saya kira itu udah cukup. Atau dia mau metode yang penguatan otop misalnya senang. Itu boleh dilakukan selama 3 kali seminggu selama 60 menit atau boleh lebih dari itu. Atau dia mau yang sistem penguatan tulang seperti lompat tali, speeding itu bisa dilakukan 3 kali selama 60 menit. Yang paling penting adalah kurangi aktivitas yang kurang gerak. Misalnya nonton TV, komputer gaming itu enggak boleh. Itu harus di bawah 2 jam per hari. dan tidak meletakkan televisi di dalam kamar karena pasti ini akan merangsang untuk pola hidup yang sedentary living. Berikutnya adalah modifikasi perlaku. Jadi anak harus diajarkan untuk tidak memakan atau mengontrol sendiri bahwa ini saat ini bukan waktu makan, saat ini bukan waktu cemilah dan tidak makan saat menonton. Untuk itu kita perlu untuk mendeteksi early adipository bond. Ini artinya bahwa peningkatan indeks masa tubuh anak awal kehidupan satu tahun pertama dia akan meningkat berat badan dan tinggi badannya proporsinya kemudian dia akan menurun di saat usia 5-6 tahun. Setelah itu baru dia akan naik lagi. Ketika dia naiknya lebih cepat, kurang dari 5 tahun hati-hati ini akan terjadi peningkatan simpanan lemak yang memiliki risiko terjadi obesitas di kemudian hari. Kemudian cegah dan deteksi dini komorbid yang ada. Jadi anak-anak kita kita harus segera pantau pertumbuhannya berat badannya berapa tinggi badannya berapa gizinya statusnya apa jangan sampai dia masuk ke dalam rangah obesitas yang tentunya akan menjadi faktor predisposisi untuk terinfeksi suatu penyakit atau bahkan menderita suatu penyakit yang lebih berat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Dina. Banyak sekali yang memang harus dilakukan ya. Utamanya sebenarnya 5M itu sudah sudah bisa merangkuk semuanya. Tapi juga harus kita juga harus menjaga kesehatan mulai dari makan-makan yang berisi dan juga cukup gisi yang saya imbang. Baik dokter Dina dan Pak Mohaimin ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk di kolom Q&A. Yang pertama ini dari menonimus untuk dokter Dina dan Pak Mohaimin selain kita concern ke anak kita terkait kesehatan mereka di saat PTM di sisi lain juga tidak sedikit orang tua murid yang bersuara meminta untuk tatap muka aja terus dijalankan. Nah ini bagaimana ya nanti malah sakit bukan karena COVID tapi karena kena marah orang tua sebagai orang tua mungkin ini kali ya kalau di rumah mungkin yang anak yang usia di dunia agak susah melatihnya. Jadi memang mungkin orang punya minta. Nah ini bagaimana Pak Mohaimin kita bisa berkati-kati. Ya terima kasih yang pertanyaan tadi ya Mas Rahmat ya ya memang ada orang tua yang sudah jenuh ya karena kalau PTM dia harus menemani putra-putrinya untuk belajar belajar daring di rumah apalagi kita ketahui bahwa sekarang pembelajaran di SD tingkat kesulitannya agak berbeda dengan zaman kita Mas Rahmat ya Bu Udina ya kalau dulu mungkin zaman kita SD pelajarannya sangat mudah kalau sekarang pelajaran-pelajaran SMP itu sudah diajarkan di SD sehingga bisa jadi orang tuanya yang dulu mungkin pendidikannya berbeda kurikulumnya akan sangat kesulitan menemani putra-putrinya nah sehingga mungkin itu menjadi tingkat kejenuhan orang tua sehingga dia memaksakan diri dalam tanda kutip supaya putra-putrinya ikut pembelajaran tatap muka walaupun sebetulnya juga situasi dan kondisi belum memungkinkan jadi bukan untuk mendapatkan situasi pembelajaran yang nyaman tapi lebih kepada menghilangkan tanggung jawab dalam tanda kutipan seperti itu nah oleh sebab itu kenapa banyak sekali orang yang bersuara plus minus jadi ada orang yang bilang kalau kita selalu daring maka kita akan terjadi lost generation tapi misalnya Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan kalau kita misalnya tetap melaksanakan PT MDR era pandemi yang masih membahayakan memikir-pilih mana lost generation atau lost life kan seperti itu dua-duanya tidak nyaman nah sehingga ada jalan tengah yang diambil yang dikatakan tadi Dokter Dina bahwa kementerian terkait pun tidak main-main ya ada Menteri Pendidikan kebudayaan ada Menteri Dalam Negeri ada Menteri Kesehatan kemudian juga ada Kementerian Agama yang memikirkan itu nah sehingga yang dilakukan adalah percepat vaksin kemudian bagi daerah kebupatan kota yang levelnya itu berada di bawah level 4 boleh melaksanakan pembelajaran tetap muka secara terbatas nah silahkan diambil itu tetapi juga tetap ada opsi bagi orang tuanya yang masih belum yakin bahwa kondisi pembelajaran tetap muka terbatas ini membahayakan keselamatan putra-putrinya dia boleh memilih daring opsi itu diberikan nah kalau konteksnya bahwa orang tua pengen tetap belajar tetap muka sementara situasi dan kondisinya sebetulnya hanya ingin menghilangkan tanggung jawab menurut saya tidak harus seperti itu jadi yang lebih penting adalah orang tua harus terbuka dan jujur seperti saya katakan di awal tadi bahwa layakkah tidak putra-putrinya untuk tetap muka jadi kalau memang dia layak kemudian kesehatannya baik kemudian standar protokol kesehatannya diterapkan ya saya rasa laksanakan saja tetap muka apalagi kan syarat-syarat untuk PTM sudah kami lakukan ada gugus tugas di sekolah ada 6 data terpiksa ada jarak kemudian juga pakai masker ada hensi neteser dan sebagainya jadi insya Allah dengan ikhtiar seperti itu dikatakan Bu Dina tadi kalau kita menggunakan masker yang baik cuci tangan yang benar kemudian lingkungan sekolah sehat saya yakin tidak akan ada penularan di sekolah tetapi kalau misalnya orang tua hanya sekedar menginginkan anaknya cepat-cepat sekolah hanya untuk menghilangkan tanggung jawab saya rasa tidak harus seperti itu jadi prinsipnya Ibu Bapak sekalian bahwa PTM kita lakukan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat kemudian yang kedua juga orang tua harus mendukung kita dengan juga menerapkan protokol kesehatan mulai dari rumah sampai dia berada di sekolah saya rasa begitu Pak Rahmat jawaban saya jadi partisipasi aktif tapi juga harus jujur ya Pak iya jujur itu yang penting berani jujur kan hebat mungkin Dr. Dina mungkin mau menambahin sebagai orang tua saya selaku orang tua juga jadi memang banyak ya orang tua itu yang pengennya anaknya tetap muka karena mereka punya kesulitan pada saat daring jadi betul kata Pak Mohaimin jangan sampai itu bagian dari untuk kelepasan tanggung jawab jadi begini kita kepingin memang anak-anak kita tetap muka untuk pembelajaran supaya proses transformasi ilmunya lebih berjalan lebih baik tetapi tolong orang tua adalah orang tua adalah orang yang paling punya banyak waktu di rumah jadi tolong peranan orang tua dalam mendidik anak kita misalnya mengajarkan cara menggunakan masker yang benar mencuci tangan yang baik terus selalu mengingatkan anak kita untuk menjaga jarak saya kira insya Allah kita tetap bisa terus PTM ini jadi tolong orang tuanya peranan di rumahnya ini yang waktunya lebih banyak tolong lebih bisa mendisiplitkan anak-anak kita supaya nanti dia di sekolah sudah siap dengan protokol yang memang sudah seharusnya dan seperti itu baik dok ya memang sebagai orang tua juga menurut tanggung jawabnya sudah punya anaknya jangan harinya apa dilepas sorry waktunya waktunya lebih banyak di rumah kan jadi jangan lebih tahu karakter anak-anak betul betul Bu Dina jadi orang tua kami pesan bahwa waktu lebih banyak di rumah daripada di sekolah kemudian yang kedua yang mengetahui sifat dan karakter anak adalah orang tua jadi tidak mungkin kita juga mengawasi setiap saat makanya saya katakan tadi kejujuran sangat penting berhasil atau tidaknya proses PTM di sekolah ini begitu mas oke ini yang pertanyaan kedua bagaimana dengan sekolah yang melanggar surat edara misalnya lebih lama waktu sekolahnya oh mungkin ini ini dari Rizky mungkin misalnya tadi kebijakannya kan kalau untuk yang tadi itu 120 menit ya untuk yang SD misalnya mungkin melanggar itu seperti apa Pak apa mungkin ada sanksi atau bagaimana Pak iya tentu begini ya ini kan masih masa transisi dari anak-anak selama 2 tahun ini berada di rumah sekarang mereka harus ada di sekolah dan saya yakin dari pertimbangan medis dan kedokteran kenapa harus 2 jam kenapa harus 3 jam pasti juga ada syarat tentu misalnya begini kenapa 3 jam masker itu kan paling boleh digunakan maksimum 4 jam kalau dia perjalanan dari rumah ke sekolah kemudian kembali lagi itu sudah 4 jam berarti juga harus siap kemudian juga kalau lingkungan di dalam kalau lebih dari 3 jam juga mungkin sudah tidak sehat tentu banyak pertimbangan pertimbangan medis nanti Bu Dina bisa menambahkan nah tetapi kami di Dinas Pendidikan bagi sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dari pedoman pelaksanaan PTM terbatas ini ya kita minta dilaporkan saja ini kan untuk kepentingan kita bersama begitu jadi ini untuk kepentingan sekolah untuk kepentingan guru untuk kepentingan peserta didik tapi saya himbau kepada seluruh sekolah yang juga ikut mengikuti kegiatan webinar ini bahwa ada pertimbangan yang kita berikan kenapa paut hanya 1 jam SD hanya 2 jam kemudian SMP juga hanya 3 jam nanti kalau situasi dan kondisinya sudah memungkinkan anak-anak kita semua sudah dipaksin kemudian kita berada di PPKM level 1 atau bahkan 0 ya tentu kita akan kembali kepada normal ini masih masa transisi dari masa pandemi ke masa new normal saya rasa begitu Mas Rahmat jadi memang harus pengawasannya harus dilakukan bersama ya Pak betul jadi pengawasan di internal sekolah oleh gugus tugas kami juga ada pengawasan dari misalnya di TK PAUD ada penilik PAUD ada pengawas TK ada pengawas SD dan SMP nah kita sama-sama sinergi nah kita juga minta menyampaikan kalau misalnya ada sekolah yang melaksanakan proses pembelajaran di luar jam yang kita tentukan sampaikan saja ke kami jadi bukan apa-apa tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama saya rasa begitu mungkin dokter Dina mau nambahin terkait masker atau yang lainnya dokter jadi memang tadi di luar jam waktu ya kalau nggak salah ya di luar jam waktu ya memang kita harus komitmen ya dari pihak sekolah dan orang tua juga sebagai bagi orang yang bisa menanyakan kenapa bisa offer kayak gitu karena memang dari segi kesehatan kita tidak boleh melebihi dari jam yang telah ditentukan karena resiko penularannya itu kan lebih tinggi apabila kita terlalu lama berinteraksi dalam suatu ruangan tersebut itu saja saya rasa jelas ya jadi bagi sekolah-sekolah yang masih bandel batasan waktu yang ditentukan itu tentu sudah melakukan sudah melalui pertimbangan medis jadi seperti kata Bu Dina bukan untuk gagah-gagahan anaknya mau kemudian gurunya siap kemudian ditambah waktunya bukan itu tapi adalah lebih kepada mencegah terjadinya penularan karena berada di dalam satu ruangan yang tertutup itu ya Mas Rahmat siap hanya satu banyak sekali memang kadang-kadang informasi yang disampaikan ke kami misalnya ada sekolah yang tiba-tiba saja kenapa sudah dikasih waktu untuk melaksanakan PTM tidak mengambil PTM padahal ada orang tua yang misalnya dari 90% misalnya mereka memilih daring tapi 10% memilih PTM nah ini juga sudah kita panggil sekolahnya harus tetap diberikan hak orang yang PTM harus kita fasilitasi orang yang daring juga harus kita fasilitasi bahkan satu orang pun harus kita fasilitasi karena konsekuensi dari pilihan harus kita lakukan juga jadi guru memang harus siap ya risikonya guru mengajar dua kali guru mengajar tidak hanya di PTM tapi juga di daring tapi itulah panggilan tugas gitu sama dengan teman-teman kita yang dinakes mereka kalau suruh milih kan tidak mau setiap hari berjibaku dengan penyakit risikonya besar nah guru juga saya minta seperti itu ini adalah masa transisi kita kemudian waktu kan tidak panjang yang biasanya PTM itu 6 jam hanya jadi 3 jam yang biasanya 5 atau 4 jam hanya 2 jam masa sih tidak mau berkorban waktu untuk membagi antara pembelajaran daring dan pembelajaran PTM gitu Mas Rahmat ya beradaptasi dengan teknologi tadi ya Pak iya betul nah ada bagus ada sekolah-sekolah tertentu yang memang dia kemampuan IT-nya bagus kemudian sarana-perasarana juga sudah siap jadi pada saat mereka melaksanakan pembelajaran tetap muka di sekolah bisa sekaligus melaksanakan daring di rumah jadi bisa live seperti itu nah tapi tidak semua sekolah bisa melakukan itu oke oke siap ini kita perpertanyaan selanjutnya ada dari di Tama kalau di pernyataan mungkin pernyataan survei ya pernyataan survei bisa menjemput anak tapi realisasinya tidak itu bagaimana ya Pak mungkin ini mungkin dari orang tuanya kali ya orang tuanya bekerja kemudian dia apa ternyata gak bisa jemput oh ya memang ada ini salah satu juga yang dilemah ya ada orang tua yang melepaskan anaknya supaya ikut PTM karena mungkin dua-duanya bekerja atau bisa jadi yang single parent kan ada yang ibunya saja atau yang ayahnya saja sehingga waktu untuk melaksanakan daring susah kemudian PTM juga tidak ada yang menjemput nah sehingga memang yang terpenting adalah standar progresnya harus ditetapkan ada juga kegiatan antarjemput yang dilakukan di sekolah ya tapi memang ini lagi sekali sekali lagi masalah biaya tapi kalau daripada memilih resiko yang sulit tidak bisa antarjemput karena salah satunya dalam antarjemput ya saran saya ikut daring saja dulu gitu loh apalagi SD kalau SD memang kita persarati bahwa dia diantar dan dijemput karena masih anak-anak takutnya begitu pulang mereka bermain dengan teman-temannya terjadi kontak fisik kemudian mereka lupa waktu nah proses penularannya itu terjadi pada saat mereka pulang kalau di dalam sekolah di area sekolah pasti ada guru yang mengawasi tapi kalau di luar kita tidak tahu jadi itulah gunanya ikutan terjemput jadi kalau misalnya masih meragukan ragu-ragu ya sementara sebelum kita kembali ke era normal saran saya lebih baik ikut daring saja gitu oke selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Yanti Rizaldi bagaimana untuk anak-anak usia dini yang cenderung lebih susah untuk menjaga kedisiplinannya mungkin ke dokter Dina kali ya dokter Dina tadi kan bilang kalau memakai masker tidak boleh dipegang maskernya oh iya baik yes memang sih kalau untuk perubahan perilaku itu bukan sesuatu yang instan ya kita harus mengajarkannya pelan-pelan jadi memang disinilah letak kekuatan orang tua bagaimana dia setiap hari bisa mengedukasi anaknya karena anak-anak tuh gak bisa gimana ya anak itu walaupun anak tuh harus pelan-pelan ya ngajarinnya harus dikasih tahu per hari dan harus diberikan contoh jadi percuma kalau misalnya orang tuanya bilang gak boleh ini gak boleh itu tapi orang tuanya tidak memberikan contoh saya kira itu gak bisa jadi memang diperlukan niat yang besar orang tua quality timenya bersama anak-anak untuk mengajarin pelan-pelan tetap proses ini harus tetap kita ajarkan terhadap anak-anak karena kalau misalnya tetap kita memaksakan padahal dia tidak disiplin bahkan resikonya ya anak kita sendiri bahaya seperti itu jadi orang tua tolong pelan-pelan dan lebih lebih banyak mengambilkan waktu untuk anak-anaknya soalnya yang terjadi sekarang orang tua banyak yang bekerja sehingga waktu untuk anak-anaknya jadi terbatas di sisi lain orang tuanya pengen anaknya cepat instan bisa seperti anak-anak yang lain nah itu kan gak bisa saya kiranya gak fair kalau kita seperti itu mungkin begitu ya Kamu Heming mungkin mau nama kita iya memang di paut ini susah-susah gampang ya mau belajar daring tidak bisa karena umurnya masih 3 sampai dengan 6 tahun tapi kalau PTM pasti berisiko makanya ada syarat ketat yang kita berlakukan untuk paut pertama masa pembelajarannya hanya 1 jam kemudian yang kedua mereka hanya boleh maksimal 33% kan kalau SD SMP itu adalah 50% kalau paut maksimal 33% atau dalam 1 kelas maksimal 5 orang kenapa? karena kita tahu betul kalau paut itu gak mungkin ditinggal orang tuanya anaknya sekolah orang tuanya juga nungguin yang ada di sana makanya kita tambah syarat ketiga syarat ketiganya adalah orang tua yang ingin menunggui putra-putrinya ikut pendidikan paut harus sudah dipaksin ya kalau orang tuanya belum dipaksin anaknya di rumah saja seperti itu jadi memang rentan sekali sehingga syaratnya juga lebih ketat dari yang lain dan saya yakin semua yang dilakukan ini kenapa 33% kenapa 5 orang kenapa orang tua sudah dipaksin tentu ini juga sudah melalui pertimbangan medis yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya rasa begitu Mas Rahmat kalau untuk yang orang tua yang menunggu di sana itu berarti nanti dari sekolah ada survei gitu ya Pak kenapa mereka harus melampirkan bukti dia sudah vaksin kalau dia tidak ya kalau tetap anak yang ingin ikutkan proses pembelajaran ya orang tuanya harus tega anaknya di dalam orang tuanya jauh dari dari lokasi nah seperti itu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ananda Dika terkadang anak saya makanya bisa lebih dari 30 menit dok bagaimana kalau seperti ini oh ini tadi mungkin yang soal ini ya soal apa obesitas tadi yang dokter sempat bahas nah ini kalau seperti ini bagaimana dok kalau biasanya kan sambil ngapain gitu lari-lari jadi 30 menit itu aturan makan ya jadi feeding rules yang bukan hanya untuk obesitas tapi untuk di luar obesitas juga misalnya aturan untuk MPAC itu memang waktu makan hanya boleh 30 menit tidak lebih dari itu kenapa kalau dia lebih dari itu berarti waktu pengosongan lambung pengosongan lambung dan pengisian lambungnya itu jadi terganggu sehingga nanti tidak ada jeda antara jadi tidak ada jeda antara pengosongan dan pengisian lambung nanti otak kita memberikan sinyal lambung memberikan sinyal ke otak bahwa gue masih kenyang nih jadi gak akan makan kalau dia lebih dari 30 menit dia akan mengganggu jadwal berikutnya itulah yang sering terjadi bahwa anak kita tidak mau makan seperti itu termasuk obesitas obesitas tidak bisa lebih dari itu karena jumlah kalorinya juga ada dibatasi mungkin seperti itu tidak boleh lebih dari 30 itu bu jadi selesai gak selesai 30 menit harus selesai makan harus di cut seperti itu ini sebenarnya aplikasinya agak agak luas ya bisa ke arah obesitas bisa ke arah anak yang sulit makan atau GTM ini agak agak spesifik sebenarnya ini Pak Rahman memang belum menunjukin tapi selesai 30 menit memang harus di cut harus di cut gak boleh kurang dari itu oke kalau memang sesuai porsinya udah habis tapi kalau lebih dari itu dan porsinya belum habis tidak boleh jadi harus di cut mungkin kalau untuk yang long covid seperti apa tadi dokter juga sempat cerita kan kalau long covid ada apa namanya lebih kelelahan keletihan nah itu apakah mungkin bisa jadi apa namanya asupan gisinya perlu ditambah atau seperti apa kalau long covid itu efek jangka panjang ya dari infeksi covid yang terjadi sebelumnya jadi kebanyakan gejalanya tadi mudah lelah gangguan emosi gangguan mental itu lebih ke jangka panjangnya yang kita tidak inginkan sebenarnya asupan-asupan tambahan tentunya nanti yang seperti saya jelaskan tadi ada tambahan nutrisi baik micronutrien maupun mineral vitamin C, zinc, vitamin D itu biasanya ketika pasien ini berobat itu pasti kita udah arahkan dia butuh yang seperti apa pemilihan tambahan nutrisinya jenisnya yang seperti apa seperti itu oke yang terakhir ini dari Muhammad MS selamat siang izin bertanya untuk Pak Muhammad bagaimana dengan kebijakan sekolah yang belum memiliki ventilasi yang baik tadi mohon dielaburuskan kembali Pak iya iya kan begini tadi saya katakan bahwa sekolah kita kan terbiasa melaksanakan pembelajaran ini dengan apa tetap muka nah kemudian juga banyak sekolah juga yang sudah biasa ruangannya itu dibuat kedap atau ditambahi AC sehingga tidak mempersiapkan ventilasi karena tidak memang dikondisikan untuk ventilasinya baik nah dari evaluasi ini tentu kami akan memberikan masukan-masukan nanti jadi ada juga yang sudah disampaikan hasil peninjauan kami ya ada masukan dari puskesmas selama nanti kita tunggu lah sampai tanggal 18 ada juga masukan dari gugus tugas kecamatan yang disampaikan ke kita ya termasuk dari penilik dan pengawas kita yang sudah bisa memberikan informasi kepada kita nah mudah-mudahan nanti dari sini kita melakukan evaluasi kembali terhadap kondisi yang ada tapi kita berusaha agar kalau kita tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tentu kita harapkan sekolah dengan konsekuensinya harus mempersiapkan situasi ventilasi yang memang layak untuk proses pembelajaran di dalam ruangan seperti itu jadi supaya PTM-nya bisa aman juga ya ya PTM-nya aman kemudian juga anak-anak juga merasa nyaman dan orang tua juga merasa yakin bahwa semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita baik baik terima kasih Pak Muhaimi Bu Dinat dan partisipan semuanya tanpa terasa kita sudah sampai sudah satu jam kita berdiskusi mengenai PTM sehat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang sehat dan aman di hari ini mungkin bisa sedikit saya simpulkan tadi ada beberapa hal orang tua utamanya harus jujur dan juga berperan aktif dalam menjaga kesehatan anaknya dan juga untuk anak-anak juga harus diberikan pelatihan supaya pemakai masker dan kedisiplinannya itu bisa terus terjaga dan juga jangan lupa bagi semuanya kita harus tetap melaksanakan 5M dan juga 3T 5M berarti memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari keringinan dan juga selalu mengurangi mobilitas serta menerapkan 3T yaitu testing dan keringinan baik Pak Muhaimi dan Dr. Dina terima kasih atas hadirannya hari ini mungkin kita bisa foto sebentar Dr. dan Pak Muhaimi mungkin sedikit terima kasih 1 2 3 1 2 3 oke baik sampai jumpa lagi di webinar bisnis Indonesia berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semoga lancar PTMnya tidak ada kendala apapun amin amin ya Pak oke terima kasih 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 terima kasih